Harmonis dan easy listening Meskipun dengan teknik yang Yaelah, kalian tau lah ya Gimana skillnya Fliya Jujur aja nih, kalian yang latihan bass Pasti lagu ini menjadi salah satu challenge Yang harus kalian lewati Balik lagi kesini Capek ya Yaudah deh, degerin lagu aja Because you know it all about the past And not travel Oke, lagu apa nih yang terlintas dalam pikiran kamu Ketika melihat ini Yes Kali ini kita bakalan kasih 10 playlist dengan bassline terbaik Menurut channel Music Universe Happy Sunday everyday party And here it is Sunday playlist Bass on the bass Ini adalah pendapat pribadi ya So, jika kalian punya playlist sendiri Tulis di kolom komentar Nomor 10 Mari memulai dari trio legendaris asal Kanada Rush Dengan YYZ Salah satu lagu dengan kekuatan instrumental yang luar biasa Menjadi landmark besar dari album fenomenal mereka Moving Pictures Lagu instrumental ini setidaknya harus kamu denger nih Untuk sekali sempur hidup Nomor 9 Dunia musik akan sepi nih Tanpa betotan bassnya Steve Harris Banyak sekali lagu Iron Maiden Yang menonjolkan instrumen bass Tapi The Trooper menurutku yang terbadas nih Lagu ini memang berisi harmonisasi dari ketiga instrumen utama Bass, dual gitar, dan juga drum Tapi Walkers Bassnya keren banget Nomor 8 Muse Hysteria Ya ya mereka gak metal Tapi band alternatif mana lagi nih Yang bisa main bass kayak Muse Tau unsur progresif mereka juga kental banget Jujur aja nih Kalian yang latihan bass Pasti lagu ini menjadi salah satu challenge Yang harus kalian lewati Muse memang bukan band rock biasa Salah satu rajanya falset Tapi selain itu Bassnya lari anjir Nomor 7 Money by Pink Floyd Salah satu lagu pioner dalam permainan bass Dan bass lain dalam lagu money Mengandung progresi yang gak biasa nih Untuk ukuran band pada zaman 70an kala itu Salah satu fondasi pertama dari style progressive rock Yang berkembang saat ini Nomor 6 Pissel by Magadet What do you mean I don't believe in God? I'll talk to him everyday Salah satu intro terbanasnya Magadet nih David Ellefson memainkan progresi bass yang bikin kalian headbang nih Bahkan sebelum beat drumnya Gar Samuel Olsen ditabu dan juga riff gitarnya Dave Mustaine merauk Pissel but who's buying? Nomor 5 Desert and Confused Let's say I believe salah satu band lawas dengan permainan teknis yang luar biasa nih Desert and Confused lagu dengan nuansa si Catholic yang begitu kental dan ya bass lainnya Klasik dan mendukung suasana dan mendukung suasana space rock yang mereka buat nih Nomor 4 California Cajun Red Hot Chili Pepper Mungkin banyak lebih memilih can stop untuk lagu RHCP dengan bass lain terbaik Tapi sebagai pendengar aku lebih memilih California Cajun Harmonis dan easy listening Meskipun dengan teknik yang ya lah kalian tau lah ya gimana skillnya Fliya Nomor 3 Come Together The Beatles Another classic song hingga sekarang rasanya masih melekat di kupingku nih Bass lainnya cerdas dari Paul McCartney Memang banyak sekali lagu dengan bass lain yang memanjakan telinga Temu lagu ini menurutku yang paling badas Nomor 2 Other Pressure and Another One Beat The Dust Oke dua lagu dalam satu list Jujur aja sih aku bingung pilih keduanya Jadi aku masukin keduanya John Deacon dikenal dengan bass lain yang progresif Another One Beat The Dust adalah ikonnya Tapi under pressure lagu belum mulai aja udah bikin goyang Queen bass lain masih menjadi salah satu yang terbaik ya Hingga sekarang Asik banget dengerin sambil ngopi di pagi hari Nomor 1 Roundabout Yes Nah kalian mungkin lebih banyak mendengar lagu ini dari meme yang mana seringkali menggunakan lagu ini Yes adalah band pro-krog dengan permainan yang sangat teknis termasuk bass lainnya Dengerin aja keseluruhan lagunya Bassnya gebut banget dan asik coy Honorable Mention Metallica for Wound The Bell Stool I love Cliff Burton R.I.B for him Dan mungkin Dave juga sepakat dengan aku nih The White Strip Seven Nation Army Oke mohon maaf tapi kalian selama ini ditipu Itu bukan bass lain ya Jadi aku masukkan di Honorable Mention Jack White adalah penipu Tanya aja ke Maggie Dream Theater Dream Theater Band favoritku Tapi aku hanya memasukkannya di Honorable Mention John Myung adalah bassist yang sangat scareful Tapi Dream Theater adalah sebuah unit Hanya Panic Attack Yang permainan salah satu instrumen yang menonjol Yakni pada bass Jadi oke itu dia beberapa lagu yang bisa kalian masukkan playlist bass lain terbaik Sekali lagi daftar ini bukan urutan ya guys Jangan lupa buat list kalian sendiri di kolom komentar ya Dan mari ngobrol Sekian untuk konten sunday playlist kali ini Mau subscribe boleh? Gak juga maksa sih Semoga hari kalian penuh warna ya See you and bye